Ribuan pemudik memadati stasiun Kera Condong, Kota Bandung, Jawa Barat dalam satu hari. Stasiun Kera Condong memberangkatkan 5.571 pemudik. Kepadatan penumpang kereta api sudah mulai terlihat di stasiun Kera Condong, Kota Bandung, Jawa Barat. Ribuan penumpang antusias untuk pulang kampung di puncak arus mudik Lebaran 2024. Dalam satu hari, stasiun Kera Condong memberangkatkan 5.571 penumpang. Di samping itu ada tiga keberangkatan kereta api serta dua kereta tambahan untuk mengangkut para pemudik. Menurut salah seorang pemudik, dia sempat kesulitan mendapatkan tiket perjalanan mudik Lebaran tahun ini karena banyak masyarakat yang memberi tiket Lebaran pada puncak arus mudik. Menurut Humas Daup 2 Bandung, arus mudik pada tahun ini meningkat hingga dua kali lipat dibandingkan dengan Lebaran tahun lalu. Tiket perjalanan dari stasiun Kera Condong sejak tanggal 5 hingga 12 April mendatang juga sudah ludes terjual. Untuk update hari ini, penumpang yang berangkat dari stasiun Kera Condong ada di sekitar 5.571 penumpang. Itu masih terus akan bertambah karena penjualan masih terus berlangsung. Di prediksi puncak arus mudik sendiri akan terjadi hingga H plus 2 Lebaran 2024. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, Ayus melaporkan.